Oke, so starting from my door, di sebelah kanan sini tuh ada meja belajar aku And I would say ini adalah area dimana aku paling sering banget tempatin Like, I spend a lot of time working on here So di sebelah sini, pertama-tama itu aku ada kalender 24 aku Ini buat gambarnya tuh aku dapet dari Pinterest Dan ini aku print dia jadi kayak bahan karton kayak gini And I just think it looks so cute, buti tempel di area meja belajar aku ini Terus di bagian bawahnya ini aku juga ada tempelan lagi Ini ada gambar pita, tulisan, sama gambar lilin Ke bagian packboard aku, ini by the way buat packboardnya itu aku beli dari Ikea Dan di sini aku kayak cuma naruh perintilan-perintilan aja gitu sih Kayak di sini tuh ada headphone aku, terus ada my cases Terus aku juga gantungin strap phone aku, ini lucu banget Aku dikasih sama small business gitu Terus di atas mini shelf aku ini, ini aku kayak cuma naruh action figure Sandrio aku Yang aku beli dari Miniso X Sandrio Terus di bagian belakang sini tuh ada dompet Ini dari Victoria's Secret Ada my old DG cam, it is from Canon Terus di sini juga ada kodak, ini tuh kodak M35 Tapi aku kayak udah jarang banget pake kodak ini Jadi untuk sekarang aku jadiin dia pajangan aja Tapi ini masih berfungsi sih Terus di bagian bawah si mini shelf aku ini Di sini aku naruh kayak ada beberapa gantungan gitu Aku ngegantungnya random aja gitu sih Ini ada airpods, terus ada strap phone aku lagi Terus ini ada gantungan bentuk pom-pom gitu Ini aku biasanya tuh selalu gantung di tas aku Ada ini, ini tuh bukan gantungan Tapi dia kayak pembatas buku gitu Dan ini juga lucu banget, gambarnya tuh Sandrio gitu And then I have my bracelet Ini tuh kayak dupesnya Pandora Ini aku beli dari Just Deeper Thailand gitu Terus aku naruh foto stripnya Jenny di sini Cause I love her so much Dan dia cantik banget di sini Jadi kayak aku taruh I also have another print right here Supaya dia temboknya gak keliatan polosan banget Sekarang buat di area mejanya Yang pertama di sini tuh aku ada salat lem Ini biasanya aku tuh nyalain Kalo misalnya aku lagi pengen belajar gitu Supaya jadi kayak lebih peaceful and calm Terus di sini aku juga ada stationery organizer aku Ini aku kayak kelompokin aja gitu sih Ini ada area yang buat pulpen-pulpen Stabilo, tip X Sama kalo yang di sebelah sini tuh ada kumpulan brush pen-brush pen aku Di atas stand laptop aku sini Tuh aku naruh ada scented candle, perfume Sama ada snowball juga Ini aku beli dari Flying Tiger Dan dia lucu banget Gambarnya kayak unicorn gitu Tuh jadinya kayak gini So cute Di bagian bawah itu gak ada apa-apa sih Ini cuma kayak ada kotak kalung aku Sama ada remote AC Dan terakhir di sini aku ada laptop aku Terus acrylic organizer Di sini aku naruh kayak kumpulan skincare-skincare Haircare sama bodycare gitu Yang emang sering aku pake Jadi biar gampang gitu buat ngambilnya Sama ada kaca juga di sini Karena kalo misalnya kalian notice Di meja aku tuh gak ada kaca Jadi kalo misalnya aku kayak Mau makeup, mau skincarean Itu aku selalu pake si mini kaca ini Quick look ke bagian locker aku Yang pertama di sini aku ada locker yang kecil Ini aku naruh kayak lebih ke random stuffs gitu aja sih Kayaknya ada fake lashes aku Terus ini ada kumpulan case-case Ini juga ada sarung keyboard Yang hitam-hitam gini tuh lebih ke editing stuffs aku Ini earphone Mouse cutter Ada earphone lagi Earphone lagi Ini aku beli dari Miso yang Exandrio Sama di bagian bawah situ Ini ada kumpulan memory card aku Kalo si locker yang gede ini Tuh aku lebih ke nata Kayak makeup-makeup aku gitu sih Ini ada kumpulan foundation Sunscreen Per lip-lipan Terus ada scrunchie Eyeshadow Ya pokoknya ini area makeup aku gitu lah ya Nah buat yang locker di bawah sini Tuh aku naruh per self-carean aku Yang jarang aku pake Nggak sih sebenernya bukan jarang aku pake Cuma kayak Nggak muat lagi aja disitu Jadi aku taruh di dalam rak aku sini Ini ada beberapa perfume Yang biasa sering aku pake Itu aku selalu taruh di depan sini Terus di bagian bawah sini Ini juga ada Stock per skincarean aku Ini bener-bener berantakan banget Ada pouch makeup Dan kalo yang di bagian bawah Ini tuh lebih semrawut lagi ya guys Tuh Tempat ini tuh aku naruh Catokan hair dryer Sama per kabel-kabelan aku Dan ini Sangat amat berantakan Terakhir disini Aku ada microphone aku Yang biasanya aku pake Kalo misalnya aku mau voiceover gitu And we're done Moving on Sekarang kita ke bagian lemari aku Jujur Ini aku bener-bener Suka banget Sama Tatanan lemari aku Yang sekarang Di bagian atas ini Aku ngegantungin Beberapa Baju-baju aku Dan ini aku juga sengaja Nge-color coordinate dia Supaya dia tuh jadi kayak Pink and white theme Mostly disini Aku ngegantungin Baju-baju yang Emang gak bisa dilipat Atau kayak Relatable gitu Buat dilipat Ini ada Tweet blazer Hoodie And ada dress Di storage box yang sebelah kiri ini Itu aku naruh Kumpulan tas-tas aku Dan ini Aku tuh sortirnya Kayak by color gitu Jadi ini kalo misalkan liat Mostly tasnya tuh warna putih Yang di area ini Nah kalo yang di storage box ini Ini tuh lebih ke random aja gitu sih Jadi kayak aku gak ngatur warnanya Aku masukin aja Ajax lagi Dia masih bisa masuk sini Aku masukin Now we're moving on Ke area drawer aku ini Nah ini aku bakal Jelasin dulu lah ya Kayak apa aja yang ada Di atas permukaan drawer aku ini First of all Untuk yang di bagian kiri Disini yang pertama tuh Aku ada Buke bunga And by the way Ini tuh artificial flowers gitu Jadi dia gak bakal Hitam bunganya And this is like My favorite flower Which is roses Terus di sebelah bunga sini Aku naruh board Yang aku beli dari shop itu Ini gambarnya Pita Gemes banget Then I have this candle Yang aku pake Sebenernya buat pajangan aja sih Gak pengen aku nyalain gitu Ada perfume Ini dari humans Aku dikasih sama mereka Yang varian andros Terus ada Mac bear Aku yang Kalo misalnya kalian Kalo aku di instagram Pasti kalian udah tau Kalo Mac ini tuh pecah guys Literally the day it came Udah langsung Pecah kayak gini Tapi ini tuh Kayak masih lucu gitu loh Dan sayang Kalo misalnya dibuang Jadi aku taruh aja dia disini Including pecahannya di dalam Karena kayak siapa tau Aku niat buat masang gitu Tapi kayaknya gak bisa Jadi Yaudah Aku ada piringan Ala vintage gini Dan aku kayak Taruh Perfume aku Dan juga Like this Pearl necklace I just think it looks good On here Unless Disini aku ada candle aku Ini dari serama Yang varian Vanilla ice cream Dan kalo misalnya kalian gak tau Aku tuh suka banget sama Wangi-wangian yang manis gitu Kayak wangi Vanilla So I bought this And then On this side Aku punya jewelry organizer aku Disini aku Cuma naruh Aksesoris Yang emang Masih aku pake aja Di section yang ini Itu more like Pearl stuffs Terus kalo yang disini Itu lebih ke Kayak Silvery Tank Di bawah sini Itu ada kumpulan Bracelet-bracelet Yang lumayan sering aku pake And last Ini ada kumpulan cincin Sama Ini ada candle lighter Buat nyalain si lilin aku yang ini On this side Ini mungkin bisa dibilang Kayak area yang lebih pink Dibanding area sebelah sini Karena kalo ini kan Vibesnya kayak pink coklat gitu ya Nah kalo yang ini tuh Lebih ke pink and white Yang pertama disini Aku ada boneka bunny aku Ini namanya Mumu Dia gemes banget Cuma matanya agak beda sebelah Jadi tolong jangan dihujat Terus disebelah sini Lagi-lagi Aku ada candle lagi I mean like You guys can sell How much I love scented candle Oke Ini literally ada But ya basically Ini tuh candle-nya Aku beli dari Whiteburn Kalo yang di atas sini Lebih ke candle pajangan aja Ini dari Shopee Di atas storage box aku ini Disini aku ada Dua buku aku Ini ada buku Good Vibes Good Life by Vax King Sama ada The Little Book of Dior Terus ini Buat scented candle lagi Ada perfume Ini dari Victoria's Secret Ada mini pouch Ini aku lupa sih isinya apa Tapi kita lihat aja Tuh disini aku ada perfume Sama ada obat mata Ini aku gak tau mau taruh dimana Jadi aku taruh disini aja Terus ada dua perinan aku Ada lampu Ini dari Ikea Namanya tuh lampan On this tray I just have my candle Ini juga sama dari Ikea Terus ada pajangan ini Bentuknya tuh kayak high heels gitu Gemes banget Dan ini tuh sebenernya kita bisa taruh Kayak cincin-cincin Cuma aku mau jadiin ini pajangan aja Jadi aku biarinin dia kosong kayak gini And I also have this perfume From Dior Ini aku dikasih sama resep Pas aku ulang tahun Literally setahun yang lalu Dan ini gak aku pake Karena it's a gift So Sekarang kita ke bagian isi drawer aku Dan oh iya Tadi aku lupa bilang Kalo ini drawernya Aku beli dari Ikea Ini tuh kayak Kembaran gitu Sama drawer aku yang di sebelah sini Cuma ini kayak versi lebih gedenya Are you guys ready for this? Karena ini Gemes banget Aku tuh baru aja Beresin ini semalam And I just love it so much Ini kayak warnanya tuh lucu gitu So Di area drawer pertama aku ini Yang pertama itu aku naruh Ada kumpulan baju-baju rumah aku Terus ini Bisa dibilang baju rumah Sekaligus baju pergi juga Dan ini motifnya kayak mirip-mirip gitu Jadi aku kumpulin aja ke dalam satu section Then I have all my pajamas Ini pokoknya area buat Outfet door aku And on this side Itu lebih ke tank top-tank top aku gitu sih Aku taruh di atas sini Dan ini bener-bener lucu banget Area drawer aku yang ini Aku sangat amat suka Untuk di bagian bawahnya Ini tuh aku naruh baju-baju Yang lebih ke kayak baju-baju buat pergi gitu And mostly baju aku yang buat pergi tuh Warnanya emang kayak Putih, krem, hitam gini Yang warna-warna monochrome gitu Area yang sebelah sini tuh Buat kayak long sleeve-long sleeve Ini ada yang warna putih Warna krem Sama kalau yang hitam Tuh aku taruh di belakang situ Terus yang di area sini Itu adalah kumpulan rok-rok aku And kalau yang ini Itu lebih ke baju-baju Yang modalnya tuh kayak tank top gitu sama Kalau yang ini ke belakang Itu kumpulan dress-dress aku Yang masih bisa dilipat Di bagian paling bawah Itu aku naruh Baju-baju aku yang cenderung tebel gitu Karena dia kan kayak lebih berat gitu Jadi aku taruhnya di drawer aku yang paling bawah Ini ada hoodie, sweater, knitwear Pokoknya yang tebel-tebel gitu bahannya Lanjut ke laci yang sebelah kanan Aku naruh lebih ke random sih Kalau yang di bagian atas ini Di sini ada kumpulan spray-spray aku Terus ini ada anduk, spray Printan aku yang kemarin Ini aku ngasih aja nge-print dua Jadi ya gitu Ada bantalan Ini sebenernya jarang banget aku pake Dan aku juga gak tau Ini tau-tau ada di sini Kita biarinin aja dia di dalam sini Terus ini ada kardus-kardus mini Ada kacamata Kita lanjut ke laci berikutnya Dan ini adalah laci terpadet di drawer ini Karena kayak kalian bisa lihat aja nih Bajunya bener-bener banyak banget Beya, here are basically Kumpulan baju-baju aku Yang emang bener-bener aku pake gitu di rumah Buat yang ada sini Itu tuh lebih ke kayak oversized shirt gitu Terus kalau yang ini tuh lebih ke kayak baby tees Yang crop-top-crop-top gitu Ini juga sama crop-top-crop-top Oversize shirt lagi Dan kalau yang di sebelah sini tuh lebih kecampuran gitu Jadi ini ada oversized shirt Sama crop-top-crop-top di bagian bawahnya Terakhir, buat yang di bagian laci bawah ini Tuh aku naruh kumpulan Celana-celana aku gitu aja sih Yang kayak buat pergi gitu Ini ada kayak celana kulot Terus flare pants Cordurae pants Jeans Dan juga celana bahan gitu deh Terakhir, buat area drawer aku Disini aku bakal nunjukin area ambalan aku Jadi disini tuh yang pertama aku punya Ada satu kayak bentuk rumah gitu Tapi ini tuh tempat buat candle Terus ini ada candle holder lagi Gambarnya kayak permen gitu Ada fake book Atau dummy book Dan terakhir disini ada photo frame aku Ini buat fotonya aku dapet dari Pinterest Dan untuk area di sebelah drawer aku Not much to say about this Disini aku cuma ada Mini dash aku Yang kayak bisa dibuka gitu Iniannya Dan ini biasanya tuh aku selalu pake Di atas karpet aku ini Kalo misalnya aku udah keburu pegel Ngerjanya di meja Itu biasanya aku pindah ke karpet aku Terus aku ada my workout mat Dan ada standing mirror ini Ini tempat kayak kalo misalnya aku mau ngaca Yang full body gitu I have my youtube plug Yang pas 100 ribu subscribers Dan di bagian belakang situ Aku ada poster lagi Cuma ini kehalang kaca Nah buat yang di tembok ini Aku baru nempelin satu Tapi nanti aku bakal tempelin lagi Cuma board gambar yang sebelumnya aku beli tuh aku rasa kayak kurang cocok gitu buat dipasang sini So for now aku keep dia plain gini dulu aja Moving on ke area ranjang aku Untuk di bagian atas temboknya Disini aku nempelin ada beberapa poster-poster gitu And again ini untuk gambar-gambarnya itu semuanya aku dapet dari Pinterest Buat ranjang aku aku tuh lupa ukuran berapa Tapi seingat aku ini kayaknya 120x200 Dan disini aku ada naruh beberapa bantal-bantal Ada bantal yang biasa aku pake buat tidur Sama ini tuh bantal yang kayak lebih buat hiasan aja gitu sih Ini dua-duanya tuh sama bahannya bulu-bulu gitu Yang super fluffy and soft Oh iya buat si spray setnya yang model love-love ini Itu aku belinya dari IKEA Right next to my bed I have my bedside table Buat di bagian atas ini Tau aku gak terlalu taruh banyak barang Aku cuma taruh ada bujurnal aku Terus tempat tisu Gelas buat minum Ada candle lagi Ini dari white burn yang champagne toast Terus ini sun diffuser dari Miniso Ini sebenernya udah abis Cuma ini aku tetep taruh aja buat jadi pajangan Buat isinya ini sebenernya random aja sih Ini aku taruh kayak kumpulan headband-headband aku Terus ini juga ada vitamin, kacamata Terus kayak barang-barang random Dan juga ada my eyes roller Aku taruh disini Kalau misalnya lagi gak aku dinginin di kulkas Di laci yang kedua itu aku taruh buku-buku aku Ini ada kumpulan buku journal Buku diary Sama ada buku bacaan aku And last Ini tuh lebih random lagi barang-barangnya Ini tuh lebih ke barang-barang sisaan gitu sih Yang kayak aku gak tau lagi mau ditaruh dimana Jadi aku taruh aja ke dalam laci aku ini Ini ada kacamata Terus kumpulan sticker-sticker aku Yang biasanya aku pake buat journaling gitu Ada pouch, terus ada case Paper bag Yang isinya tuh kado aku dari Ressa Ini juga sama pas aku ulang tahun Aku dikasih Dan kumpulan per-lipstickan aku yang masih baru Belum dipake Aku taruh aja disini Moving on ke last area Di kamar aku yang bakal aku tunjukin ke kalian Yaitu adalah area drawer aku ini Jadi disini tuh adalah area Dimana biasanya aku Kalau misalnya aku mau siap-siap buat pergi Yang selain make-upan gitu Disini yang pertama tuh of course Aku ada cermin buat aku ngaca Biasanya kalau misalnya sebelum pergi Aku tuh selalu ngecek penampilan aku disini dulu Yang pertama di bagian ujung sini Tuh aku ada naruh bunga Dan ini adalah fake flowers Aku beli dari Shopee And of course Ini aku belinya bunga mawar lagi Ada yang warna pink, sang warna putih Dan disini juga ada si baby's breath Di sebelah bunga itu ada mini storage box Disini aku naruh blind box Ini sebenernya karena terlalu polos aja gitu Dan aku gak tau mau taruh apa Jadinya aku taruh si box ini Terus disini tuh ada room spray aku Ini aku beli dari Shopee Dan ini tuh bener-bener wangi banget Aku tuh biasanya selalu Ngesemprotin ke area ranjang aku Setiap kali aku sebelum tidur Karena gak tau kenapa Ini kayak bisa ngebantu aku buat tidur gitu Dan ini aku juga ada yang satu lagi Tuh Ini dari Make Sense Yang portable room and linen spray Ini aku tuh dikasih waktu itu Pas aku ke slow move bazaar Nah untuk di bagian bawahnya Ini tuh sebenernya lebih ke random stuff aja gitu sih Ini juga sama Ada kayak segala macam Perspray-sprayan untuk kamar Tapi ini tuh sebenernya perfume gitu sih Ini mini perfume Aku dikasih dari PR Ini juga perfume Tapi bentuknya tuh kayak bola gitu Ada All of My Crystals Dan juga case kamera aku Terus disebelah sini aku taruh pouch aku Cuma ini masih kosong tuh Karena aku gak tau mau taruh apa di dalamnya Jadi aku biarin aja dulu dia disini And next Sebelah sini tuh ada storage buat jewelry aku Dan ini udah aku isi beberapa Ini kayak ada beberapa jepitan rambut Terus anting Di sebelah situ ada cincin sama gelang Di laci yang kedua Ini juga udah aku isi Sama beberapa Pernak-pernik aku Ini ada gelang-gelang Strap phone Gelang lagi Sama strap phone lagi Dan yang terakhir Ini tuh masih kosongan banget Ini aku baru naruh satu kalung aja di dalamnya Oh iya by the way Ini ada action figure lagi Ini gemes banget Ini tuh sebenernya punyanya birri Cuma dia taruh di kamar aku Jadi aku taruh aja disini And last Di bagian ujung drawer aku sini Tuh aku ada standing jewelry organizer aku ini Ini lucu banget Ala-ala balerina yang pake dress gitu Dan disini aku taruh Kumpulan bando-bando aku Nah buat si drawer aku yang ini tuh Semuanya isinya lebih ke kayak Baju-baju sama sana-sana aku Yang udah gak terang aku pake lagi Ini tuh Kayak serendom itu isinya Laci yang ketiga Ini juga kumpulan baju-baju yang udah gak aku pake Ini semuanya pengen aku pre-love-in gitu sih Cuma aku gak tau kapan tuh Ini ada jeans Ada kayak apa sih Baju buat tenis gitu Tuh ini tuh kayak bener-bener random banget Kayak gak aku kelompokin gitu Sama tipe-tipe bajunya Jadi ya gitu Dan untuk laci yang terakhir Ini tuh lebih ke baju yang tebel-tebel gitu Bukan aku tuh kalo naruh baju yang tebel-tebel Itu pasti selalu di laci yang paling bawah Karena dia kan kayak berat gitu ya Jadi gitu deh guys Ini kumpulan rok-rok sama selana Yang udah gak aku pake lagi Kayak sweatpants Blazer-blazer Ini juga ada blazer-blazer Sama beberapa sana-cana bahan gitu Uw Uw Uw